Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di video kali ini saya ingin membahas event ya karena dimana event disitu ada saya anjay Oke disini saya akan kasih tahu cara mendapatkan border teman-teman ya oke dan jika kalian ingin menjadi orang yang pertama mendapatkan update video event terbaru kalian subscribe nyalakan notifikasinya aja untuk channel ini ya Oke kita langsung saja untuk caranya eventnya sudah rilis di original server temen-temen ya kalian bisa cek dan disini kalian bisa dapatkan border yang di sini teman-teman ini border avatar Legends ke fase 3 teman-teman ya dan disini juga kalian bisa dapat border lagi teman-teman avatar border selection common case jadi disini ada isi untuk bordernya ya ada lightwalker Hai terus ada trick or treat ada carnival 2021 dan border avatar Legends retun fase 2 teman-teman kalian ini fase 3 ya jadi teman-teman bisa menambahkan dua border teman-teman satu dari sini yang satu kita disuruh pilih empat ya antara empat border disini teman-teman nanti kalian pilih aja salah satu border avatar yang ada disini temennya Oke sebelum kita ke caranya kita lihat tuh lihat untuk tampilan bordernya nah yang pertama border yang lightwalker seperti ini dan setelah itu ada trick or treat ini dia untuk bordernya dan yang yang ketiga kalian bisa pilih yang carnival 2021 atau kalian pilih border avatar Legends retun fase 2 ya jadi kalian tinggal pilih aja dan untuk cara dapetinnya yang ini ya kalau yang ini kalian harus selesaikan training sebanyak dua kali untuk mengklaim border fase 3 ini ya ini terbaru teman-teman ini 2022 12 dan kalian selesaikannya aja di sini yang pertama leomord kalian klik pilih aja ya Nah disini kita sudah memilih dan dapat skin file-nya Nah kita disuruh selesaikan misi yang ada di sini teman-temannya Oke setelah kalian selesaikan misi yang di sini nanti kalian kalau sudah selesai yang leomord ya pelatihannya kalian selesaikan yang Vexana temen-temen setelah Vexana selesai kalian selesaikan yang paramis nanti kalian otomatis dapat yang border selection case yang ini ya kalian disuruh pilih salah satu border yang ada di sini jadi total dapat dua border jadi kalau kalian nggak percaya kalian bisa lihat atau baca peraturan yang paling bawah ini ya selesaikan pelatihan dua hero untuk mengklaim border border avatar Legends return fase 3 dan pelatihan tiga hero untuk mengklaim avatar border selection case nah selection case itu yang ini temen-temen jadi kita disuruh selesaikan tiga hero yang ada di sini leomord Vexana dan paramis caranya seperti itu selesaikan aja misi-misinya ya jika sudah selesai kalian tinggal pindah aja ke hero yang lain seperti Vexana dan paramis itu aja temen-temen caranya ya gampang banget ya Sampai jumpa di video selanjutnya